Adiva Kumalasari adalah seorang gadis pengamen yang kini beranjak dewasa. Anak tunggal yang akrab di Sapa Diva ini hanya tinggal berdua bersama ibunya, karena sang ayah telah meninggal 10 tahun yang lalu. Sesuai dengan namanya Diva, ingin menjadi seorang penyanyi terkenal atau sang Diva. Sejak kecil ia gemar menyanyi, hingga keadaan pun membawanya menjadi seorang pengamen guna mengais rupiah untuk pertahan hidup bersama ibunya. Diva? Diva? Iya, Bu. Ibu kenapa? Kami duduk, Bu. Dada Ibu sesak sekali, Nah. Ya Allah, dada Ibu sesak ya, Bu. Iya, obat Ibu juga sudah habis. Ya Allah, sabar dulu ya, Bu. Nanti Diva akan bekerja keras untuk mencari uang. Dia bisa beli obat untuk Ibu. Iya, maafkan Ibu ya, Nah. Ibu selalu merepotkanmu. Tidak apa-apa, Ibu. Semoga hasil ngemen Diva hari ini dekat banyak ya, Bu. Iya, Ibu doakan. Semoga rejakimu diperlancarkan oleh Allah. Amin. Ya sudah, Diva berangkat dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya, Nah. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diva tinggal dulu ya, Bu. Ibu baik-baik di rumah. Iya. Lain halnya dengan Diva. Di kampunya, hiduplah anak bersuara emas yang terlahir dari keluarga terpandang. Ia adalah Vira Anindia. Bakat penyanyinya pun sudah terasah sejak kecil. Dan tentu saja, Vira memiliki mimpi menjadi seorang penyanyi. Ia didukung penuh oleh sang kakak untuk menjadi seorang penyanyi. Saat ini, Vira akan mengikuti audisi menyanyi, tetapi ia tidak pernah berlatih karena ia merasa yakin dirinya pasti juara dalam audisi ini. Hei, Vira. Apa kak? Kok kamu di sini sampai-sampai sih? Kelatian buat audisi mimpi kamu? Tidak, tenang aja. Kayak nggak tahu adikmu yang memiliki suara emas ini. Iya, kok nggak tahu. Tapi kan kamu harus berusaha. Kamu harus berlatih dan bersiapkan dengan baik. Ini bukan audisi kecil, Vira. Ya, aku juga tahu ini bukan audisi kecil. Tapi aku tuh udah optimis banget bahwa ini juara karena aku kan memiliki suara yang emas ini. Jadi kamu harus berusaha, kamu harus berlatih, kamu harus berdoa itu yang terpenting. Kalau kamu udah lakuin tiga 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 itu, impian kamu menjadi penyanyi, kamu bisa tercapai kelihatan, ya, aku tahu. Dan tenang aja, nanti aku juga berlatih. Kok? Ya, dia terserah kamu. Yang penting, maka aku udah ngomongin. Saya keluar dulu ya. Iya, tiapis. Sementara itu, Diva yang sedang mengamen tak sengaja melihat selembaran brosur. Kemudian, ia pun bergegas melihatnya. Ternyata, itu adalah brosur audisi menyanyi. Dan Diva langsung tertarik untuk mengikuti audisi tersebut. Ia berpikir jika ia mengikuti dan bisa mendapatkan juara di audisi itu, maka cita-citanya pun akan tercapai. Di samping itu, ia bisa membayar pengobatan ibunya dengan mudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa aku ikut ini aja ya? Siapa tahu nanti aku bisa jadi orang yang terkenal. Aku bisa jadi kenyanyi terkenal. Biar bisa mencari uang untuk pengobatan ibu. Bismillah. Aku ikut ini aja lah. Ya Allah, aku pasrahkan. Tak di aku. Kepada aku ya Allah. Kepada aku, kamu gak apa-apa ibu? Eko. Ini petun-tunnya kita. Aku mau ikut ini. Aku bisa melihat pemenangan. Bisa terkenal. Aku percinta maaf. Diva dan Fira telah mengikuti. Diva dan Fira telah mengikuti. Ikuti audisi menyanyi. Mereka yang bertarung sengit di atas panggung audisi. Sama-sama memiliki keinginan untuk menjadi sang juara. Namun dalam prosesnya mereka berbeda. Fira yang telah memiliki suara bagus enggan untuk berlatih dan hanya berdoa saja. Berbeda dengan Diva. Walaupun banyak yang berkata suaranya kurang bagus dari Fira, tetapi ia tak pernah berhenti untuk berlatih menyanyi. Setiap hari, ia menjaga pola makan agar tidak merusak suaranya hingga diimbangi dengan doa tentunya. Hingga saatnya final audisi tiba. Selamat malam pemirsa. Senang sekali hari ini saya bisa mempersamai kalian dalam acara Final Auditions in Contest 2023. Ada tiga finalis yang masuk ke dalam tabak final. Yaitu Reza Revalda, Fira Ahidya, dan juga Diva Kumalasari. Langsung saja yang pertama kita saksikan penampilan dari Reza Revalda. Yang kedua, Fira Ahidya, dan yang terakhir ada Adiva Kumalasari. Hati kecil berbisik, waktu kembali adanya. Seribu kata mengkoda, seribu sesal di depan mata. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi cinta-cinta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi cinta-cinta. Terima kasih. 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 Baik, telah kita saksikan penampilan dari ketiga finalis calon jawara kita. Kita panggil ketiga calon jawara kita. Mari kita dengarkan komentar dari juri yang akan mengomentari masing-masing juri satu finalis Silahkan Reza Arinfalda, penampilannya sangat keren sekali Kamu terlihat lebih fresh, lebih santai, tetapi tetap menjiwai untuk lagunya No comment buat kamu Reza, good job Terima kasih di wajud ini Oke Viraan India, kamu ini kenapa sebenarnya? Jujur saja, kita disini sangat kecewa dengan penampilan kamu Karena tempuhnya berantakan, kliriknya salah Ini final Vira, seharusnya kamu tampil dengan lebih baik dari audisi yang sebelumnya Walaupun beberapa kesalahan yang kamu perbuat hari ini Tapi suaramu masih aman dengan ciri khas yang kamu miliki Jadi, semangat kira Maaf dewan juri, saya akui dalam audisi kali ini saya kurang maksimal dalam berlatih Sehingga penampilan saya kali ini kurang maksimal Adhiva Kumala Sari, penampilannya luar biasa Penampilannya menakjubkan Kamu membuat kita terhipnotis akan-akan ikut merasakan dalam kisah lagu ini Penjiwaannya keren sekali, apalagi improvisasinya Wah, kamu bisa jadi juara ini, Diva Terima kasih, dewan juri Saat yang mendegangkan, saat yang kita nanti-nantikan Dan sesaat lagi, kita akan menyaksikan Siapa yang akan menjadi seorang Diva Peraih juara audisi Singkontes 2023 Dan pemenangnya adalah Selamat kepada Adhiva Kumala Sari Beri tepuk tangannya Setelah audisi menyanyi itu selesai Kini impian Diva menjadi penyanyi terkenal pun telah tercapai Ia direkrut oleh seorang produser ternama di Ibu Kota Hingga membawanya menjadi laik dan Terima kasih telah menonton